Benernya nilai-nilai I.O nya Karena emang Cici ngikut event terus Kurang lebih jadi kebaca Secara tidak sadar Oke Ci, dari Kenisha itu perjalanan itu kan berarti ditempu selama 17 tahun berkarya Dan mengalami semua fase itu ya Di tengah jalan itu pasti ya ada jatuh bangun Nah maksudnya aku nih ada gak sih sacrifice positif yang harus Cici berikan Untuk maksudnya ya aku harus merelakan waktuku Ya mungkin dulu merelakan waktu bersama keluarga Karena aku harus bekerja full Apalagi Cici event, event pasti weekend Dimana kadang orang waktu bersama keluarga hari Minggu Mungkin Cici gak merasakan itu mungkin Ya kalau sekarang mungkin saat ke gereja Bareng-bareng Cuma di saat lagi mau menaikan, mau memajukan bisnis Cici ini Apa sih Ci sacrifice-nya gitu? Kalau ditanya sacrifice Gini Bet Selama Memang selalu orang akan bilang bahwa Pilih mau usaha lu yang sukses Atau mau keluarga lu yang sukses Banyak cerita lah Kalau kita baca autobiografi orang-orang sukses di luar sana Mungkin karirnya bisa sukses Atau usahanya bisa sukses Tetapi keluarganya hancur Tapi itu salah satu paradigma yang aku mau hancurkan juga Betul Bahwa Kita bisa kok dua-duanya tuh balance gitu Nah cuman begini Perbedaannya adalah Ambisi saya tidak dibangun untuk kekayaan Sehingga kata cukup atau kata apa ya Drive-nya tuh bukan uang Jadi pada saat aku kerja Itu suami sama anak itu juga mendukung banget kan Dia mendukung karena spiritnya itu mendukung Sehingga pada saat aku bekerja juga Jadinya happy, enjoy Dan pada saat saya punya waktu Saya balik lagi ke mereka Reward-nya buat mereka juga gitu loh Jadi I share semuanya itu ke mereka juga gitu Nah Aku gak yang ambisi sampe Gila gitu sampe Aku harus begini, harus begitu Iya Yang kayak gitu sih enggak Cuma mungkin itu yang mendasari ya Ci Orang-orang punya mindset beda-beda ya Betul Mungkin ada yang merasa Ya Mungkin ada yang bilang uang itu segalanya Atau ya kayak Cici Berarti kan Cici bisa saya bilang Family yang utama lah Keluarga itu nomor satu Betul Ya mungkin di luar sana ada Yang harus dirubah dari mindset dulu Harus tahu dulu ini tujuannya kemana berarti ya Ci ya Benar Saya gak mau bilang itu prinsip Prinsip untuk semua orang Ini opini masing-masing ya Opini pribadi Kalau opini buat saya Pada saat saya mendirikan Kenisa Memang tujuannya bukan untuk mencari uang Oke Seperti awal bahwa saya mencari kesibukan Karena saya gak bisa jadi ibu rumah tangga Iya Ya kan Kalau Saya duduk di sebelah saya orang accounting Dia akan ngitung nih Pengeluaran saya SEO Meeting Ngopi Bensin Tol Waktu Itu gak balance Bert Sama apa yang aku dapetin Oke Iya kan Iya Aku pernah loh duduk di samping orang kayak gitu Dan aku gila langsung kayak Oke oke stop stop Aku gak mau bicara lagi Maksudnya Karena gini Buat aku tuh Apa yang aku dapetin tuh Lebih dari Valuenya yang bisa dinilai dengan uang tuh lebih gitu loh Iya Aku dapet happy-nya Dapet membangun anak mudanya Dapet uang juga Walaupun mungkin nilainya tidak Menguntungkan Tapi kurang lebih ya Berarti emang Dasarnya Cici tuh ada tujuan mulianya Untuk membantu anak-anak muda Secara gak langsung Cici maksudnya mengajak anak muda Untuk memiliki pola pikir yang Berbeda Dari umumnya Ya bukan melawan arus lah Cuma maksudnya Mungkin Mengikut arus dengan cara yang lebih pintar Mungkin ya Betul Wow Tapi selain itu Cici Oke lah Cici tadi mindsetnya Mengutamakan keluarga Sehingga Paradigma itu Cici Hilangkan lah Kurang lebih ya Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Cuma ada lagi gak sih Cici Maksudnya yang mungkin Bristers mau tahu gitu Pengorbanan apa aja sih Yang harus Effort apa gitu Yang mungkin Orang-orang gak lihat Cici Ya mungkin Cici Kalian gak tahu kan Aku harus Bangun Subuh-subuh Untuk mengerjakan sesuatu Misalnya As simple as that lah Effort ya Aku tuh gak pernah merasa Gak terbebani Soalnya enjoy sih Iya gitu Bingung ya Jadi Saya kalau ditanya Punya effort gak Apa ya Pengorbanan aku Kecuali aku Bener Sabtu Minggu Aku jadi gak punya waktu Buat anak-anakku Tapi kan hari lainnya Tapi hari lain ada Kompensasi lah ya Bener gitu Jadi Kadang kita nyari Waktu libur Misalnya Anak-anak sekolah Kita cari bolong-bolongnya Yang bisa Yaudah yuk Kita pergi liburan Gitu kan Ya kadang-kadang sih Ada sedihnya juga sih Kayak misalnya Anakku bertanding ke LA Mama-mama lain ikut And then My daughter gak Gak ada mamanya gitu Karena Jadwal wedding Udah masuk duluan Daripada jadwal lomba Gitu kan Cuman Puji Tuhannya adalah Anak-anakku juga menjadi Anak-anak yang mandiri Gitu sekarang ini Dan pengertian juga Pastinya Ya Karena mereka juga ngerti Bahwa kalau aku kerja Itu adalah waktu yang kerja Dan saat aku bisa bersama mereka Aku bersama mereka Gitu Berarti sudah emang Dibuat sejak awal Pola pikirnya Mindsetnya Dan pengertian ya Karena memang ini Dasarnya Tanggung jawab juga ya Cik Gak bisa Ya kita gak bisa ngomong lah ya Betul Karena emang Memang tuntutan kerjaan juga Iya Wow Jadi emang ada Family time Itu ada Tetep ada Bukannya gak ada ya Tetep ada Kita setidaknya Seminggu sekali Minimal itu harus makan Bareng Keluar gitu Kalau makan di rumah Bareng ya udah sering lah ya Gitu Cuma keluar Just for fun Ya karena kalau emang Keluar bareng keluarga Itu beda Sama duduk di rumah Bener Gak ngerti sih kenapa Tapi beda sih rasanya Lebih Kusuk lah Meskipun makannya Mungkin gak perlu fancy Place ya Cuma tetep Ada fun gitu Ngumpulnya Mungkin suasana baru Kali ya Wow Ini pengalamannya Luar biasa sekali Enggak lah Sayang Saya cukup Kaget sih tadi Dengernya Apalagi Ternyata orang hukum Itu yang paling bingung sih Ci Balik lagi Hukum sama Organizer Apakah pernah Kepikiran Ci Ya memang Mungkin kurang hobi Cuma sempat gak sih Kepikiran Aduh mestinya Terusin Hukumnya Atau Mungkin Kalau dulu Diterusin Mungkin Ada Ya gimana pun Karena Cici mendalami hukum Pasti kan juga ada sedikit Mimpi lah di dunia hukum Awal mulanya Atau Bener-bener gak ada Bener-bener cuma Lewat aja Bener-bener cuma lewat Cuma butuh ijazah doang Iya betul Oke berarti Saya Bener-bener tidak mau diremehkan Hanya karena saya gak sekolah Itu aja sih tujuannya Oke Tapi ya Balik lagi At least itu menjadi Sesuatu ilmu bawaan lah ya Pegangan Pegangan aja Wow Karena itu memang kayak Di saat itu Ya kalau Anak-anak milenial Sekarang kan beda ya Gitu Tapi kalau di saat itu tuh Kayak sekolah tuh Pegangan banget sih Kamu Bisa diremehkan orang Hanya karena kamu gak sekolah Karena dulu kan Ijazah tuh penting banget Nah itu dah Kalau sekarang mungkin orang Lebih fleksibel Malah Ya saya suka baca Anak yang Gak sekolah Lebih sukses Lebih sukses Daripada yang sekolah Cuma kadang Ya itu gak bener juga ya Karena Sekolah itu ilmu dasar Maksudnya Pelajaran sekolah itu Mengajarkan kita Kalau menurut aku ya Untuk disiplin Betul Untuk Menghormati orang yang Maksudnya Itu ilmu Kemanusiaan lah Ilmu berorganisasi Belajar jadi sekolah Organisasi sosial Kamu gak bisa menemukan Dimanapun Karena Ya Kamu ketemu teman-teman Sosial Hampir separuh hidupmu Bersama teman-teman kamu Di sekolah Betul Jadi emang Tinggal Balik lagi Cara pandang kita Melihat semuanya itu Seperti apa Iya Aku selalu bilang Ci Apapun yang kita hadapi Kita selalu harus hadapinya Secara pandangan positif ya Betul Karena kalau liatnya Secara negatif Ya Percuma Iya Wow Ci ini aku belajar Banyak banget sih Dari cerita Maksudnya Dengan cara Sesimpel Membikin schedule Setiap tahunnya Apa Tujuan Resolusi tersebut Untuk Menggapai sesuatu Keberanian Aku dari tadi ngeliat Ci Ada keberanian yang tinggi Untuk Move on Untuk Untuk move on Untuk menjadi seseorang Yang Apa ya Tidak seperti dulu lagi lah Makanya terus berkembang Dan belajar Itu sih Makanya Untuk mencapai itu kan Butuh keberanian ya Karena Buat aku Kalau Kalau misalnya gini ya Kita merasa Kita sudah berada di puncak Itu sudah Failed Buat saya itu gagal justru Tapi kalau kita On the way To puncak Dan terus On the way Itu pasti banyak Pengalaman-pengalaman yang baru Jangan pernah puas lah ya Iya Tapi kalau Kamu berasa langsung Udah nih Gue udah cukup Disini nih Gue udah puas Udah 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 Kita udah gak bisa Melihat sesuatu Lebih baik lagi ya Betul Bahkan Di tengah pandemi ini Saya dan tim Kenisa Juga memilih Untuk tidak menyerah Dalam arti Pada saat Maret Kita di lockdown Kalau Semua pada tau Wedding tuh langsung Shutdown Tiba-tiba jadi kuburan ya Maksudnya Serem banget Keadaannya Dan Itu pun berdampak Ke wedding Sorry Berdampak ke wedding Dan ke kapok Pengantan-pengantan Semua langsung diem Gak ada yang bersuara Ya ampun Bert Biasanya tiap hari Whatsapp klien Kan masuk terus ya Pasti Ini tiba-tiba Semua diem Gak ada yang bertanya Apapun Semuanya bingung Panik Dan Apa ya Klien-klien yang belum Belum DP Ataupun yang belum Mau ngurus weddingnya Misalnya untuk Akhir dari 2020 Ataupun 2021 Itu semua juga Diem Semuanya gak ada yang berani Ngapa-ngapain gitu Nah di tengah-tengah Krisis-krisis Pandemi Maret Sampai April Gitu ya Satu bulan itu Kita semua kan lagi Goyang tuh Bingung-bingung gitu Nah di April itu Saya berkata Sama tim Cukup Kita gak bisa Ngikutin arus Seperti ini Kita harus Do something Tapi Do somethingnya Ini apa Karena kalau misalnya Saya hanya membantu Teman-teman Vendors Dalam arti Kan kita kerja orang Freelance ya Kita gak bayar gaji bulanan loh Kita bantu terus gitu Tapi Sampai kapan Betul Kita gak bisa nih Kayak gini Kita harus kasih Ibaratnya kita harus kasih Pancing Pancingnya Bukan ikannya gitu Nah Aku Suatu Malam gitu Kayak lagi berpikir Kira-kira bisa berbuat apa ya Gitu Karena banyak sekali Banyak loh Bukan cuma dikit Itu banyak Industry wedding itu Nah Kemudian Dapetlah Kayak Muncul gitu Dalam hati dan pikiran Bahwa Oke Kamu buat Virtual exhibition Soko gini Pertama 17 tahun Kenisa berdiri Saya gak pernah ikut pemeran Karena saya anak stand guide Saya ngerti apa yang harus dipamerkan kan Betul Apa yang mau dipamerkan dari seorang Wedding organizer gitu Kita kan service Iya Jadi Buat saya service tuh Kamu harus menikmati dan merasakan Iya Karena Ya purely jasa Bener Dan kamu cerita ke orang lain Betul Itulah pameran aku Bisnisnya Emang iklannya dari mulut ke mulut Jadinya Bener Nah sisanya kan hubungan baik dengan vendors Betul Jadi By recommendation Iya Nah Habis itu aku bilang Saya ini gak pernah loh Maksudnya membantah Suara hati ya Saya ini gak pernah loh Kita gak pernah bikin pameran Masa iya tiba-tiba Saya bikin virtual exhibition Platformnya apa Saat itu Kenisa Hanya punya Instagram Website itu gak punya Kak Gitu Ini sombongnya berarti ya Sombong banget ya Biasa Kenisya Gue biasa dicariin Kenapa gue harus nyariin orang Kurang lebih begitu lah Bristers Nah Terus tiba-tiba Oh berarti ini salah satu Sacrifice loh Ci Berarti Maksudnya Iya karena maksudnya Ya keluar dari box lagi Ci Oh iya betul Kurang lebih Karena dari zona nyaman ini Ini Sacrifice besarnya Karena pandemi ini Berarti Betul Nah akhirnya Aku meminta Tolong dong Sama tim aku Kebetulan berlapan Mereka punya Instagram pribadi kan Di luar Instagram Kenisa Greenlight itu Nah aku bilang Boleh gak Kita pameran Pakai Instagram kita aja Karena kekuatan kita Saat itu Hanya Instagram Kita gak punya website Oh iya awalnya mereka bilang Apa iya ada yang mau Klien Oke pertama Apa iya ada vendors Yang mau ikut pameran kita Kita bukan I.O. pameran Betul Yang kedua Apa iya ada pengunjung Oke lah taruh lah Ada pengunjung Apa iya yang ketiga Akan ada yang mau DP Waduh Bert Itu tuh Jawabannya yang Super susah ya Aku jawab pelan-pelan Ke tim aku Gini deh Kita coba ya Dua minggu Edarin ke vendors Pada mau ikut gak Kalau vendors mau ikut Kita baru jawab pertanyaan kedua Dan ketiga Ya betul Otomatis Karena saya kan buta ya Mancing dulu lah Mancing loh dong Iya kan Dan ini di tengah pandemi Pandemi gitu Ya udah Akhirnya kita share nih Kalau kita mau bikin ini Ih sambutannya luar biasa Bert Sampai ngantri-ngantri Sampai kita bingung Gila ini slotnya gak ada Sampai kayak gitu Karena semuanya pasti Sedang merasakan Gimana mempunyai Gebrakan baru juga Pastinya Dan itu adalah pertama kalinya Virtual exhibition ya Bert ya Nah udah nih Habis itu ada yang baik nih Salah satu vendor Ada yang baik Bikinin kita website Baik banget deh Akhirnya Oh udah Akhirnya dapet tambahan Platform website Tapi kan belajar Websitenya di utak-atak Hal baru lagi Hal baru lagi Nah udah nih Habis itu Nyari pengunjung dong Pusing dong kepala Gimana nih caranya Cari pengunjung ya Gitu Contact deh Mantan-mantan klien Kalau boleh bantu Ya posting gitu Habis itu Ada gak pengunjung yang akan DP Jangan cuma berkunjung doang Tapi harus ada dealing dong Betul Itu Bert H minus satu Kita semua mendoakan sih hal itu Dan mulesnya minta ampun Mulesnya minta ampun Karena takut Gak ada yang dealing gitu loh Ya udah Akhirnya kita serahin lah Pokoknya ke Tuhan gitu Nah Di hari kedua Kita bikin itu 21 hari Jadi everyday Kita tuh Ya itu mungkin sacrifice ya Oh ya Bert Itu nomor satu Sacrifice-nya adalah This exhibition for free Jadi all vendors Itu ikut tanpa dipungut Bayaran Sepeserpun Jadi bener-bener ini bicaranya Persatuan tim Untuk menggapai sesuatu Untuk bersama lah Iya Gitu Itu free loh Ini kompak sekali Berlapan itu free ya Dan satu hari Kita punya jadwal posting Lima kali Bert Jam 11 Jam 1 Jam 3 Jam 5 Jam 7 Oke Everyday Jadi udah schedule semua Semua schedule Wow Dan sekali posting Berapa vendor Nah seperti itu Wah pake Ya namanya juga orang Pernah bikin exhibition ya Pake Cik cok 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 gitu loh Udah deh Gitu udah nih Akhirnya di hari ke 21 Kita mulai tanya dong Reportnya gimana gitu Ya ampun Bert Satu vendor Ada 6 Klien yang DP DP Ada juga yang kasih DP Ke dekor Sampai kelebihan 100 juta Coba bayangin Gimana cara orang DP Kelebihan 100 juta Di tengah pandemi Itu semua vendor Yang Yang dapet di link ya DP-DP gitu Semuanya tuh Ya ampun Terima kasih banget itu Kita yang dengernya itu Nangis Bertenangis Dalam arti ya ampun Apa yang kita lakuin Cuman sederhana kayak gitu Tapi bisa bantu banyak orang Yes Itu impactfulnya Gila sih Ber Gak ada yang nyangka lah ya Iya Kita jangan nyangka gitu Apalagi mereka gitu ya Iya Kita Kita bener-bener kayak Wow gitu Itu Tuhan baik banget sih Dijawab sih kita Bener-bener Tapi emang tujuan dan niatnya Kan emang tulus sih Bener Maksudnya Selama Tujuan kita Baik dan benar Ya Aku aja pribadi yakin Sebegitu pasti ada jalannya lah Iya Betul Wow Jadi itu Bener-bener Jadi kita berlapan nih Selama 21 hari Gak boleh posting apa-apa Dedikasi full Instagram pribadi kita Untuk Pameran itu Gitu Hari ini Saya pribadi Iman saya diketeguhkan Iman saya dikuatkan Kita harus Bangkit dan percaya Nah habis itu Habis kita Ngadain pameran itu Baru deh Ada Ada teman-teman yang lain Yang ikutin ya Bikin pameran kayak gitu juga Karena Ya balik lagi Karena Sensasional ini Gebrakan awal Dan akhirnya orang-orang Melihat impactnya Akhirnya jadi Iya Wah ini luar biasa sekali Ci Yang kayak gitu sih Wow ini sesuatu yang baru juga Maksudnya dengan memberanikan diri Untuk terjun ke sesuatu yang belum pernah Ada Dan berhasil Membuahkan Ke semua vendor Teman-teman ya Itu dealingnya banyak loh Dealingnya banyak banget Pastilah dari cara ngomongnya Udah ketahuan Gak bisa bohong yang ini Oke Si ini luar biasa banget ceritanya Ini Seru sih Aku bener-bener gak nyangka Maksudnya Di dunia Event Apa Wedding organizer ini Sampai Di kala pandemi ini Banyak aja petualangan Dan Kita Ya Saya belajar harus kreatif juga lah ya Kreatif dan jaga relasi Itu sangat-sangat penting Oh iya betul Hubungan itu penting banget Jangan pernah melandasi hubungan itu Dengan uang sih Itu nomor satu Karena itu Gak bisa di value lah Yes Hubungan itu Hubungan baik Tidak bisa dinilai dengan uang lah ya Betul Wow Brister Tulus Tulus ya Ketulusan hati itu penting Oke Brister Ini Ceritanya luar biasa Dan sangat menyentuh Bahkan ke hatiku juga Kalau kamu mau bertanya Sama Civeny Boleh langsung Ke kolom komen di bawah Kamu tulis semua pertanyaan kamu Kok bisa Ciko ini Ya udah tulis aja semuanya Atau ke Instagram Nanti ada feed khusus punya Civeny Bisa langsung tulis komennya disitu Dan nanti aku langsung Gue langsung Tanyain langsung ke pakarnya nih Sumbernya Gak usah Takut Jangan lupa follow Instagramnya Langsung Lihat Update Di Instagram Maupun nanti juga Oh subscribe Youtube Ah betul Klik bellnya tuh Jadi setiap kali ada Update Di channel Langsung tau Jadi yang pertama Kalau orang bilang Oke Ci Thank you banget Udah dateng Ini aku Sampai gak bisa Berkata-kata Ini bener-bener Pelajaran buat aku juga Thank you banget Terima kasih juga 17 tahun Berkarya Dan masih aja terus Belajar Tanpa hentinya Betul Jangan berhenti lah Wow Ini bener-bener Pelajaran yang Harus kita inget terus ya Bristers ya Ya betul Thank you Ci Sekali lagi Terima kasih juga Sampai ketemu Di sesi berikutnya Pasti nanti Keundang lagi Ci Jangan bosan-bosan ya Bristers Sekian podcast kita Hari ini AP Sign Out Salam Ruang Jeddah Bye-bye